Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di PIP Channel Di video kali ini saya akan coba membahas dan memberikan tutorial Bagaimana cara kita mendapatkan mesin yang baru Sesuai dengan budget yang kita inginkan Terus dengan kualitas yang terbaik Dan intinya mesin ini kita bisa dapatkan dengan harga yang sangat murah Daripada harga-harga yang sekarang beredar di Indonesia itu sendiri Nah tapi sebelum kita ke pembahasannya Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Agar channel ini bisa berkembang ke depannya Oke teman-teman semua Nah terkadang untuk kita terjun ke dunia shop ice cream ini Ya memang kita membutuhkan yang namanya investasi yang cukup mahal ya teman-teman Terutama untuk dalam pembelian mesin shop ice cream tersebut Nah kadang-kadang untuk mesin shop ice cream Yang banyak beredar di Indonesia untuk mesin-mesin baru Ya kita bisa dapatkan harga paling murah di kisaran 14 juta rupiah Nah tapi terkadang sebagai pelaku usaha yang ingin terjun Kita ingin mendapatkan harga mesin yang semurah-murahnya Tapi dengan satu kualitas yang sangat bagus ya teman-teman Nah sebenarnya ada trik untuk kita bisa mendapatkan hal tersebut Nah di video kali ini saya akan coba memberikan satu pandangan Atau ilustrasi kepada teman-teman Bagaimana kita bisa mendapatkan harga mesin yang sangat murah Yang beredar di Indonesia Nah tapi satu kondisi ya teman-teman Yang harus diperhatikan itu adalah Kita harus mengetahui yang namanya Brand asli dari mesin yang akan kita beli itu Yang sudah beredar di Indonesia tersebut Oke teman-teman semua Di sini saya akan coba membandingkan Salah satu merek mesin shop ice cream yang beredar di Indonesia Di mana tipe mesin ini sudah banyak sekali di rebranding oleh beberapa distributor yang ada di Indonesia Nah nanti coba kita akan membandingkan tipe yang sama ini Untuk harga yang ada di China tersebut Nah teman-teman sebagai langkah awal Kita akan coba masuk ke Google Nah di sini kita akan coba mencari mesin es krim Dengan tipe BQL ya teman-teman Nah di sini kita akan coba langsung ke gambarnya Nah di sini kita akan melihat Mesin es krim BQL 818B Tiga tuas Untuk harga di Tokopedia Itu lebih kurang 16.250.000 rupiah Nah coba kita akan membandingkan dengan harga yang ada di China Nah di sini kita akan memakai alibaba.com Oke teman-teman Nah di sini kita coba ketik untuk mesin es krim BQL 818B Nah sebagai informasi teman-teman Kalau teman-teman ingin membandingkan harga di antara marketplace yang ada di Indonesia dengan marketplace di China Nah teman-teman harus menyamakan dulu untuk tipe dari mesin tersebut Nah karena terkadang untuk brand mesinnya sendiri itu sudah berbeda Dengan rebranding yang sudah masuk ke Indonesia Oke teman-teman kita akan mencari tipe yang sama Oke teman-teman Nah jadi untuk tipe BQL 818B ini Untuk brand di China itu Spillor ya teman-teman Nah sebenarnya untuk beberapa mesin ini juga mempunyai beberapa brand juga yang beredar di China tersebut Nah sekarang coba kita akan buka Nah untuk mesin ini Di China itu dengan harga 9.515.000 rupiah Dengan pemesanan minimal 1 set ya teman-teman Nah disini coba kita akan melihat untuk harga yang sampai Indonesia Coba kita akan coba memesan Nah disini untuk pengiriman sampai ke tempat kita sendiri itu estimasinya 7 hari Dengan harga kalau dirupiakan itu 9.515.000 rupiah Nah oke teman-teman Nah jadi dari ilustrasi seperti ini Kita bisa melihat bahwa Untuk tipe mesin es krim BQL 818B ini Dengan harga jual yang ada di Indonesia Itu estimasinya dikisaran 16.250.000 rupiah Nah sebenarnya untuk estimasi harga di China dengan kita memakai marketplace yang ada di sana Itu estimasinya dikisaran 9.515.000 rupiah Nah jadi teman-teman semua Kita bisa melihat dari ilustrasi ini Bahwa perbedaan harga setelah masuk ke Indonesia itu sendiri Yang mempunyai satu persentrasi harga yang cukup jauh ya teman-teman Nah jadi intinya Untuk bisa sebenarnya kita mendapatkan satu mesin yang kita inginkan Dengan harga yang cukup murah Ya teman-teman harus bisa belajar Cara untuk bisa mengimport sendiri mesin dari China tersebut Oke teman-teman semua Nah setelah kita mencoba untuk meminta Untuk pembayarannya sendiri Nah kita bisa lihat bahwa Dari supplier sendiri kita melihat untuk Pemesanannya itu Totalnya lebih kurang di 658 USD atau sekitar 9.500.000 rupiah Nah teman-teman disini Untuk masalah import mesin dari China tersebut Ya dalam kondisi yang sekarang memang sangat gampang sekali Dan dimudahkan karena kita bisa Menggandeng marketplace yang ada Di China tersebut Salah satunya di alibaba.com Nah untuk biasanya Masalah Biaya pengiriman dan Pajak Itu biasanya diestimasi 10% sampai 15% ya teman-teman Nah jadi Dengan totalan Sampai ke tempat Kita sendiri pun Ya untuk rings harga yang memang kita bisa dapatkan Memang sangat lebih Murah teman-teman Namun yang perlu diperhatikan disini Yaitu Beberapa hal Bahwa untuk membeli mesin Yang kita import langsung dari China Yang intinya Kita harus membeli Tipe mesin yang Sudah beredar di Indonesia Sehingga untuk masalah Suku cadang Ataupun memang Servis Nah jadi kita bisa Lebih gampang Mendapatkan di Indonesia itu Sendiri Oke teman-teman Nah setelah tadi kita Melihat tutorial Kita bisa membandingkan Antara harga mesin yang Beredar di Indonesia Dengan Harga kalau kita import Dari China tersebut Memang Mempunyai Rings harga yang cukup Lumayan murah ya teman-teman Kalau kita import Di kesaran Estimasi nya Di kesaran 30-40% Kita bisa mendapatkan Harga mesin yang lebih murah Nah tapi disini Yang harus saya Tersebawahi itu adalah Nah beberapa mesin Memang Dari China itu adalah Sudah di branding oleh beberapa Distributor yang ada di Indonesia itu sendiri Nah jadi Yang teman-teman harus Ketahui adalah pada saat Untuk mengimport mesin Dari China tersebut Teman-teman harus bisa Tahu Brand Asli yang ada di sana Contohnya seperti Semisal kita akan membeli Salah satu brand Dari Gea Yang ada di Indonesia Nah untuk Gea sendiri Untuk brand Yang Beredar di sana itu Adalah Donper ya teman-teman Nah merek Donper Merupakan merek yang sudah Terkenal di China Mempunyai kualitas Mesin yang sangat bagus Nah semisal juga Dari Bravo sendiri Itu Untuk Brand aslinya itu Memakai Ocean Power Nah Ocean Power itu juga Merupakan brand yang Cukup dikenal di China Nah sehingga Teman-teman Kalau ingin mendapatkan Mesin yang lebih murah Dari harga yang beredar Atau harga prestis yang beredar Di Indonesia tersebut Ya Memang Salah satu Yang teman-teman harus Lakukan adalah Dengan cara Mengimport Dari China tersebut Nah terutama Sekarang itu kan Sangat mudah Kita bisa mengimport Mesin tersebut Yaitu kita bisa Minta Bantuan dari Marketplace Terutama dari Alibaba.com Nah dengan Alibaba.com Biasanya kan mereka Akan mengurus Semua Baik itu pajak Segala macam Untuk bisa Masuk ke Indonesia tersebut Oke Teman-teman semua Disini juga Saya akan Bisa menjelaskan Memang untuk Mengimport Mesin Yang dari China Memang kita Akan mendapatkan Harga yang Lebih miring ya Dibandingkan kita Akan membeli Di Indo sendiri Nah cuman Yang teman-teman Harus perhatikan Juga adalah Kalau kita Mengimport Mesin yang Dari China Tersebut Ya Otomatis kita Tidak akan Mendapatkan Garansi Dari Mesin ini Nah Yang teman-teman Harus perhatikan Memang adalah Sebisanya Teman-teman Harus Membeli Mesin Import tersebut Yang sudah Beredar Di Indonesia Sendiri ya Dengan tipe-tipe Yang sudah Beredar Karena apa Untuk Menghindari Semisal teman-teman Membutuhkan Namanya Suku cadang Ataupun Memang Ada Kerusakan mesin Atau error mesin Nah teman-teman Bisa minta Bantuan orang-orang Yang Cukup paham Atau memahami Mesin-mesin Eskrim yang ada Di Indonesia tersebut Nah jadi Teman-teman Harus Memperhatikan Juga Selain faktor Kita mendapatkan Mesin yang murah Ya teman-teman Juga harus Melihat faktor-faktor Untuk Mesin yang kita Import ini Adalah mesin yang Memang Kita mungkin Akan Susah Klaim Garansinya Karena memang Kita belinya Di luar Dan belum ada Yang namanya Cabang Ataupun Perwakilan Yang ada Di Indonesia tersebut Oke teman-teman Semua Sekian dulu Video dari saya Nah kalau ada Yang mungkin Ditanyakan Teman-teman Bisa Tulis Di bawah Video ini Dan kalau Sekiranya Bermanfaat Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like dan share Video ini Agar Tinggal ini Bisa berkembang Ya teman-teman Dan Kita ketemu Di video Selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh